Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lumayan lama tidak mengupload video karena kita sudah mulai masuk mengajar atau kerja jadi intensitas untuk pengupload video agak sulit nah ini pun menyempat-nyempatkan waktu padahal ada beberapa video yang akan kita share rencananya diantaranya adalah ini salah satunya video tentang 3 tips untuk meningkatkan fertilitas telur di dalam penetasan jadi apabila kawan-kawan pernah ada melihat video kita tentang pembuatan jamu jantan disitu dijelaskan bahwa jamu jantan membantu peningkatan fertilitas telur pada telur ayam bagi kawan-kawan yang belum melihat silahkan saksikan videonya disini nah sedangkan pada video kali ini kita akan merangkum secara menyeluruh apa faktor yang dapat meningkatkan fertilitas telur ayam kita akan merangkumnya dalam 3 poin apa saja yang dapat meningkatkan fertilitas telur nah yang pertama yang pertama yaitu kandungan dari ransum ransum pekan akan mempengaruhi fertilitas telur nah standar ayam ini dia membutuhkan protein di kisaran 17-20% protein minimal 17-19% minimal jadi apabila kawan-kawan ingin indukan itu baik dari betinanya sehat atau dari betinanya ayam itu menghasilkan telur-telur yang bagus dengan warna-warna yang gelap itu syaratnya adalah kandungan gizi untuk betina terpenuhi sedangkan untuk ayam jantannya gizi untuk ayam jantan itu gunanya untuk meningkatkan sperma atau meningkatkan kandungan sperma atau kualitas sperma pada ayam jantan juga sekaligus meningkatkan birahi pada ayam ini apabila kita analogikan seperti manusia sama seperti kita saat kita banyak memakan jenis makanan-makanan yang mengandung protein tinggi kita manusia pun akan secara otomatis meningkat libidonya dan memiliki gairah seksual yang lebih tinggi misalnya memakan kecambah atau kacang-kacangan yang memiliki protein abadi tinggi atau banyak makan daging seperti daging sapi atau daging kambing juga dapat meningkatkan libido dan gairah seksual pada manusia begitu juga kepada terlak kita jadi bagi kawan-kawan yang ingin ayam itu lebih gairah untuk jantan dan lebih bagus produksi telurnya untuk betina atau gizi telur itu lebih bagus disarankan untuk poin pertama adalah menyesuaikan kandungan ransum minima di 17 sampai 19 persen protein untuk di kandang sini kandungan proteinnya untuk self mixnya 17,7% sebelum di fermentasi apabila di fermentasi biasanya kandungan protein naik 1-2% jadi kandungan pakan disini sekitar 18,7% sampai 19,7% nah itu dapat dilihat dari hasil telurnya yang lumayan bagus ini hasil telur hari ini apabila kawan-kawan lihat ukurannya sudah besar dan warna cangkangnya juga bagus ada beberapa yang mudah biasanya efek kalah makan tetapi kebanyakannya warnanya sudah coklat gelap yang mengindikasikan bahwa kandungan gizi pada telur atau pada betina tercukupi kandungan gizi pada ransumnya jadi langkah pertamanya tadi adalah meningkatkan kandungan gizi atau menyesuaikan kandungan gizi bahkan agar proporsional nah yang kedua dengan cara memberikan jamu untuk ayam pejantan maupun betinanya untuk betina diberikan jamu agar ayam betina sehat dan tidak sakit karena apabila ayam betina sakit ayam betina tidak akan mau dikawini oleh ayam jantan jadi menjaga kesehatan ayam juga salah satu faktornya dengan cara memberikan jamu kepada ayam betina maupun ayam jantan untuk dikandang kita sendiri kita rutin memberikan jamu pada ayam seluruh kandang itu pada tiap hari Senin dan Kamis dalam bentuk jamu minum yang kita campurkan langsung ke minumnya untuk jamunya seperti ini ini kandungannya terdiri dari temulawak jahe dan kunir jamu ini akan dicampurkan ke minum ayam setiap hari Senin dan Kamis untuk takaran detailnya ada pada video kita tentang membuatan jamu fermentasi itu poin kedua untuk secara menyeluruh sedangkan ayam jantan kita juga ada memberikan jamu khusus ayam jantan setiap ayam jantan itu terlacak tidak bagus dalam kreativitasnya untuk catatan kita dapat mengevaluasi kandang ini mengetahui kandang ini apakah jantannya membuah atau tidak itu dari evaluasi dari telur seperti ini ini kandang 8 kandang 4 kandang 3 kandang 3 kandang 1 masing-masing nomor ini mewakili nomor kandang jadi apabila saat setelah masuk ke dalam mesin tetap selama 8 hari telur ini kita center kemudian banyak yang kosong maka kita akan mengevaluasi seperti ini ini telur hasil senteran nah kita akan mengevaluasi ini kandang 13 kandang 15 ada banyak nah apabila saat dia evaluasi pada proses penyenteran telur kita dapat menyimpulkan bahwa ayam di kandang 15 bermasalah maka kita akan memberikan jamu pada ayam tersebut pemberian jamu pada ayam tersebut biasanya rutin minimal satu minggu itu tiga kali nah untuk pemberian jamu selama tiga kali itu nanti minggu selanjutnya kita akan gunakan lagi ayam jantannya nah untuk kandang 15 agar kawan-kawan dapat melihatnya langsung ini kandang sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas nah ini ayam jantannya ayam jantannya besar kadang ayam jantan itu tidak membuahi karena beberapa faktor mungkin bisa jadi karena sakit bisa jadi karena dia merasa kurang fit atau kurang dari segi kandungan gizi atau protein yang diserapnya jadi kita bisa siasatinya dengan cara kita evaluasi telurnya apakah dia di kandang yang kita maksud ini banyak fertile atau tidak fertile saat diketahui tidak fertile telurnya maka kita akan memberikan jamu ke ayam jantannya secara khusus nah untuk pemberian jamu jadi langkah saya ulang langkah pertama adalah menyesuaikan kandungan ransum yang kedua adalah pemberian jamu untuk ayam jantannya yang ketiga pengisolasian ayam jantan itu untuk kawan-kawan yang memiliki 10 kandang indukan minima punya 1-2 cadangan ayam jantan seperti ini ini adalah ayam jantan cadangan jadi ayam ini kita biasanya kita tempatkan disini ayam jantan pada kandang ini dia akan diberi jamu dan pakan yang baik nah seperti kawan-kawan lihat ini jantannya jantannya disini biasanya kita sortir kita pilih untuk jantan jantan yang besar jadi dari jantan ini temboloknya seperti kawan-kawan lihat temboloknya besar karena dia diberikan pakan yang cukup disini ini pakannya nah di pakan ini kita langsung biasanya mencampurkan jamu ayam jantan jadi ayam jantannya akan terisolasi selama minima 1 minggu setelah 1 minggu telur yang di dalam mesin tetas akan kita senter kembali nah saat penyenteran apabila kita dapat ada kandang lain yang bermasalah biasanya ayam yang sudah terisolasi selama 1 minggu akan kita gunakan ke kandang yang bermasalah untuk kandang sebelumnya untuk minggu tadi sebelumnya kita baru menukar ayam di kandang 15 dan 14 2 kandang kita masukkan ke sini dan sini nah jadi ini ada isi jantannya semua jadi kita memiliki 3 jantan cadangan untuk isolasi nah ini penting agar kawan-kawan yang memiliki jumlah kandang indukan yang banyak wajib mempersiapkan 3 poin ini 3 poin ini sangat berdampak kepada priorititas telur apabila kawan-kawan sudah bagus di dalam manajemen sudah bisa mengontrol telur di kandang berapa yang bermasalah kawan-kawan dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan langsung menuju ke pokok permasalahannya yaitu jantan pada kandang tersebut baik dengan pemberian jamu secara rutin pada jantannya atau dengan cara mengisolasi ayam jantan yang bermasalah ini ada satu ayam jantannya agak liar nah ini satu ini satu ini ayam jantannya sudah hampir 3 tahun di kandang sini sudah hampir 3 tahun kakinya seperti kawan-kawan lihat sudah seperti sisik naga sisik kakinya nah jadi itu poin-poin pada tips untuk meningkatkan proses telur tapi dengan catatan kawan memiliki indukan yang banyak apabila kawan-kawan masih memiliki indukan satu sampai dua kandang saja sepertinya teknik ini tidak terlalu diperlukan dikarenakan untuk dua sampai tiga kandang itu mudah untuk manajemennya kita pernah melihat dari kawan-kawan kita yang lain dia menyelesaikan permasalahan fertilitas ini hanya dengan menukar ayam jantan dari kandang sini ke kandang sebelah atau sebaliknya yang penting jantannya bertukar agar jantannya tidak bertemu dengan betina yang itu-itu saja saya sudah mempraktikan ini dapat meningkatkan fertilitas telur tetapi tidak banyak dampaknya tidak terselesaikan kita biasanya masuk telur itu satu minggu sekitar 400 biji telur ke dalam mesin 400 sampai 500 biji dengan teknik-teknik yang sebelum yang sekarang telur tidak fertil itu mencapai 100 biji nah sekarang sudah mencapai kurang dari 70 biji per minggu untuk telur yang tidak fertil dari 500 telur karena saat kandang ini banyak akan banyak masalah yang kawan-kawan hadapi apabila kawan-kawan tidak mensiasati kandangnya dengan baik itu saja untuk video tips meningkatkan fertilitas telur coba kawan-kawan praktekkan dengan memperbaiki 3 tahap tersebut maka kawan-kawan akan mendapatkan hasil dari trik ini untuk meningkatkan fertilitas telur ayam jantan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh